Intro Halo, selamat pagi pemirsa Jajam TV Saat ini saya Owa sedang berada di Sekolah Saab dan Komando Angkatan Laut Bumi Cipulir, Jakarta Selatan Dimana hari ini Kamis 8 November 2018 Kepala Saab Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji SEMM Selaku Pimpinan Senat Didampingi Pimpinan Sidang Komandan Kodik Latal Selaku Direktur Politeknik Angkatan Laut Dan Pimpinan Senat Akademik Seskual Komandan Seskual Selaku Direktur Magister Terapan Angkatan Laut Akan melaksanakan Sidang Senat Terbuka Wisuda Magister Terapan Operasi Laut Dan Penutupan Pendidikan Reguler Seskual Angkatan ke-56 Tahun 2018 Di Auditorium Yosudar Soeskual Bumi Cipulir, Jakarta Selatan Kepala Saab Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji SEMM Menutup secara resmi Pendidikan Reguler Sekolah Saab dan Komando Angkatan Laut Seskual Angkatan ke-56 Tahun Pelajaran 2018 Di Auditorium Yosudar Soeskual Bumi Cipulir, Jakarta Selatan Pernyataan penutupan ini dilaksanakan setelah Sidang Senat Terbuka Wisuda Magister Terapan Operasi Laut Dimana kasal selaku pimpinan Senat Sidang dibuka Komandan Kodik Latal Laksamana Muda TNI D.D. Yulianto SH Selaku Direktur Politeknik Angkatan Laut Dan laporan pelaksanaan pendidikan Oleh Pimpinan Senat Akademik Seskual Komandan Seskual Laksamana Muda TNI Dr. Amarula Oktavian STMSC DESD Selaku Direktur Magister Terapan Angkatan Laut Pendidikan Reguler Seskual dilaksanakan selama lebih kurang 11 bulan Diikuti 135 perwira menengah pilihan dari seluruh Indonesia dan negara sahabat Terdiri dari 125 perwira siswa TNI Angkatan Laut Dua pasis masing-masing dari TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara Serta enam pasis negara sahabat Australia, India, Malaysia, Pakistan, Fiji, dan Singapura Dengan gelar kelulusan Magister Terapan Operasi Laut atau MTR Opsla Kasal dalam sambutannya mengatakan bahwa upacara penutupan pendidikan ini Merupakan keberhasilan Seskual sebagai lembaga pendidikan tertinggi matra laut Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan Serta membekali para perwira menengah terpilih Yang disiapkan sebagai calon-calon pemimpin TNI TNI Angkatan Laut Masa Depan Yang memiliki kemampuan kualitas, profesionalisme, serta memiliki karakter kepemimpinan Setelah melewati pendidikan di Seskual, Kasal berharap Agar cara berfikir dan cara bertindak harus berorientasi terhadap cakra lawa pandang Yang semakin luas, memiliki kemampuan analisis yang semakin tajam Serta inovatis, serta memiliki inisiatif yang kuat Agar manfaat tersebut dapat menghasilkan prestasi kerja Bagi satuan khususnya TNI Angkatan Laut Sementara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Prof. Haji Muhammad Nazir, PSD-EKA Dalam sambutannya yang diwakili Direktur Pembelajaran Ristek Dikti Dr. Insinyur Paris Tianti MP Menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Seskual melalui berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Telah mampu menunjukkan sinerginya demi memeraih proses yang lebih baik Lebih lanjut dikatakan, The World Class Navy dan Center of Excellence Untuk para perwira angkatan laut bukan hanya sekedar jargon Tetapi sebuah fakta dan sejarah yang telah diukir oleh para magisil terapan operasi laut Pada kegiatan ini dilaksanakan juga penganugerahan dan penyerahan piagam penghargaan Antara lain piagam Dharma Wiratama Paripurna dengan akumulasi nilai akhir pendidikan tertinggi Dalam proses belajar-mengajar diberikan kepada Mayor Laut-Pelaut Pungki Kurniawan MTR Opsla Piagam Dharma Wiratama Widya Wacana yang memiliki taskap terbaik diberikan kepada Mayor Laut-Pelaut Leksi Efraim Dums S.E.MTR Opsla Dan piagam Dharma Wiratama Sumengkar diberikan kepada Major Goh Sijin Eric MTR Hanla Sebagai lulusan terbaik dari negara sahabat Singapura Sementara pada akhir kegiatan, Kepala Staff Umum TNI Laksamana Madia TNI Dr. Didit Herdiawan MPAMBA Berkesempatan memberikan orasi ilmiah mengenai perang TNI Angkatan Laut Pada operasi gabungan terpadu dalam manajemen bencana nasional Pemirsa JJMTV sejak berdirinya pada tanggal 26 November 1962 hingga saat ini Seskual telah berhasil meluluskan 4.971 alumni para operasi siswa Yang kini menjabat mulai dari pemimpin, komandan KRI, batalion, satuan Sampai dengan pemimpin tertinggi di organisasi TNI Angkatan Laut, TNI, dan kementerian Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Telah sama nama di Atenius Polukito SEMM, para Pejabat Utama Mabesal Para Kepala Dinas di Jajaran Mabesal Para Pangkotama, Komandan STTIL, para Atas Kepertahanan Negara Sahabat Rektor Perguruan Tinggi Mitra Seskual, para Pejabat Kemen Ristek Dikti Ketua Umum Jala Senastri Nyamanik Siwi Sukma Aji Wakil Ketua Umum Jala Senastri Ketua CBS Jala Senastri Seskual Serta Pengurus Pusat Jala Senastri dan Undangan lainnya Demikian DP News untuk edisi Kamis 8 November 2018 Dari Bumi Cipulir Seskual, Jakarta Selatan Saya Awal, terima kasih dan sampai jumpa